Di masa pandemi COVID-19, orang lajut usia merupakan kelompok rentang terpapar virus corona dibandingkan dengan usia lain karena daya tahan tubuh mereka yang telah menurun. Beli hal itu, Rotary Klub Surabaya Dharma memberikan bantuan berupa paket sembako terhadap para lansia di Desa Kandangan Kecamatan Benowo, Surabaya. Turut hadir dalam acara tersebut, Gus Hans, pria yang juga aktif sebagai sekjen jaringan Kiai Santri Nasional yang tampak semangat memberikan edukasi dan menjengah kepada warga. Sebanyak 100 lansia mendapat bantuan kebutuhan bahan pokok yang langsung dibagikan di Balai RT3, RW9, Klakarejo, Gang Sampurna, Surabaya. Mereka pun tetap mentaati protokolir kesehatan yakni jaga jarak dan menggunakan masker. Ya karena memang kelompok awal usia lansia ini kan dianggap sebagai usia rentan dalam masa pandemi ini. Jadi kami ingin hadir tidak saja memberikan bantuan atau sebuah bintisan, tapi kami ingin memberikan sebuah sentuhan secara emosional. Menghadiri mereka, mendatangi, dan menengok mereka. Dan alhamdulillah saya melihat semuanya sehat, semuanya semangat, dan tidak ada raut-raaut wajah yang berkelung kesah ataupun gundah ya. Meskipun pasti ada banyak dampak negatif juga yang dialami, tapi tetap bisa semangat dan punya rasa keikhlasan dan ketulusan dalam menjalani ini. Ini juga sebagai motivasi bagi kami juga yang jauh lebih, mungkin junior, untuk bisa bersama-sama menghadapi semuanya dengan sebaik-baik. Atas nama Distrik 340 Indonesia, Distrik Rotary ini mengucapkan terima kasih atas penyambutan yang sangat hangat dari masyarakat di wilayah sini, yang menerima kami dengan sangat terbuka dan kami jadi lebih mengerti kebutuhan masyarakat khususnya di Surabaya itu sendiri. Harapan ke depan, semoga kehadiran Rotary ini bisa menjambung silat rahmi kami dan kami bisa ikut serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak saja hanya ujisan yang kami berikan hari ini, semoga ke depan akan tersambung silat rahmi lain, karena tadi saya mendengar ada banyak karya-karya dari ibu-ibu di wilayah sini yang bisa meningkatkan perekonomian keluarga, ada yang membuat VE, ada yang membuat kerajinan, ini sangat bisa membantu untuk menghidupkan ekonomi keluarga. Jadi, apa namanya penyemangat bagi masyarakat yang ada di Surabaya yang lainnya, ini kayak contohnya Pustipe Brisi dari sejauh-jauh, dari Solo berbuat untuk Surabaya, nah bagaimana dengan masyarakat Surabaya sendiri mestinya dengan kemampuan yang ada saling berbagi, karena kuncinya adalah dalam new normal ini satu, disituin yang kedua saling berbagi. Kalau dua ini bisa berjalan dengan baik, insya Allah kita akan lalui new normal ini dengan baik juga. Soleh Ketua AT3 menyambut hangat bantuan ini, mengingat sebagian warganya merupakan ex-mucikari yang memang perlu kontrol dari pemerintah untuk membangun kesejahteraan ekonomi. Ya salah satunya kan kampung sini itu kan kampung ex-lokalisasi, yang mana mayoritas penduduknya dulu itu rata-rata, mohon maaf, adalah mucikari. Jadi memang beberapa hal, satu memang kondisi ekonomi setelah tokalisasi ditutup itu berdampak sangat-sangat ekstrim sekali. Jadi memang perlu ada kontrol dari pemerintah untuk membangun kejajahan masyarakat yang ada di walaian MW9. Dan bagaimana pemberdayaan ekonomi, jadi empowerment masing-masing warga yang mana di sini sudah ada rumah kreatif, ada rumah ilmu, yang mana dulunya memang wilayah di sini, wilayah yang memang merah dan hitam. Tapi dengan adanya penutupan lokalisasi ini, memang kita mau enggak mau harus membangun diri. Harus membuka lembaran baru terkait tentang hal-hal yang negatif tersebut. Jadi mengapa Rotary Club memilih sini, ya itu salah satunya memang mekanisme yang kita bangun bersama, dan kita mencoba untuk, ini loh wilayah RW9, yang dulunya wilayah hitam, sekarang kita bisa berupat mandiri sendiri. Sebelumnya, Rotary Distrik 3